Senyori-senyores, Johnny Johnny my friend Welcome back to Ben Spencer Rocky Channel Nah, kalau kalian lagi nonton video ini Kalau kalian ternyata subscriber baru Ya, saya mengucapkan selamat datang nih John Nah, jadi kita punya segmen video baru di channel kita ini Untuk menambah wawasan kalian tentang otomotif Jadi mungkin karena udah mulai banyak subscriber yang antusias untuk nonton kita punya channel ya Jadi kita akan menambah salah satu segmentasi lagi Dan kami memohon segenap tim Agar teman-teman kasih masukan nih Apakah konten ini baik untuk dipertahankan Dan masukannya seperti apa yang mau ditambahin Atau konten apa yang akan kita bahas Jadi mungkin akan lebih menarik selanjutnya ya Jadi gini, sebelum kita buka Jadi mungkin mobil bagi sebagian orang itu adalah suatu lambang kesuksesan Dimana mobil itu kadang-kadang menjadi suatu lifestyle sekarang mungkin ya Jadi ketika lo punya mobil yang bagus Terus mungkin bisa menjadi ajang apa ya Bukan pamer sih Cuma mungkin Oh, ternyata mobil ini yang punya si ini Oh, ternyata gue punya ini Atau mungkin bagi sebagian orang ketika punya mobil tercepat di dunia Itu mungkin dia bisa merasakan sensasi nyetirnya Jadi mereka itu beli yang namanya sensasinya Atau mungkin mereka membeli ini Sometimes untuk investasi Karena mungkin tau limited edition Jadi orang itu akan beli mobil itu gitu ya Nah, jadi topik yang akan kita bahas adalah 10 mobil termahal di dunia Oke, jadi kita akan mulai dari mobil paling bontot Oke, kita masuk ke urutan ke 10 Dimana urutan bontot ini ditempati oleh perusahaan mobil supercar terkenal di Italia Dia adalah Ferrari Nah, Ferrari sendiri membuat Ferrari Pini Farina Sergio ini Untuk menjadikan tribut kepada ketua dari Ferrari tersebut Dimana dia itu adalah Sergio Pini Farina Dia itu dibuat dengan harga Dibanderol 3 juta dolar Mungkin kalau sekarang ya Kita bisa bandingin dia itu harganya sekitar 45 miliar Sob 45 miliar kalau lu tinggal di Indonesia Sangat gak worth it kalau lu beliin mobil Kecuali duit lu mungkin udah triliunan Itu baru worth it Jadi sebenarnya Beli mobil ini ketika kita udah beli mobil yang harganya sudah segini Ya mungkin Uang itu tidak akan dikantong Udah 100 miliar ya Sob Pasti masih udah banyak Nah, jadi sebenarnya Pini Farina ini dibikin dengan bobot 1,5 ton Nah, jadi dia punya kecepatan itu sangat kenceng Sob Dia hanya butuh waktu 3,2 detik untuk mencapai 100 km per jam Lalu dia punya top speed bisa mencapai 320 km per jam Sangat impresif Oke, mari kita lihat fakta-fakta berikut Tentang Ferrari Pini Farina Sergio Berikut adalah fakta-fakta tentang Ferrari Pinin Farina Sergio Mobil ini akan diracik oleh Ferrari dan diperkirakan akan memiliki bandrol seharga 45 miliar Mobil sport yang memulai debutnya di Geneva Motor Show 2013 ini Kabarnya hanya akan diproduksi sebanyak 6 unit saja Gilanya seluruh unit yang sejatinya belum diproduksi itu sudah dipesan oleh pelanggan kaya dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Pinin Farina Sergio dibangun dengan menggunakan platform dari 458 Spyder dengan bobot 1535 kg Tenaganya berasal dari mesin V8 yang memiliki kapasitas 4,5 liter Dengan tenaga hingga 570 hp dan torsi 540 Nm yang dikirim ke roda belakang melalui transmisi dual clutch 7 speed Dan hebatnya lagi, Pinin Farina Sergio ini bisa mencapai kecepatan 100 km per jam Hanya dalam waktu 3,4 detik saja sebelum mencapai kecepatan puncak di angka 320 km per jam Oke, kita masuk ke nomor 9 Nomor 9 diduduki oleh Aston Martin di mana dia adalah produsen mobil dari Inggris Aston Martin sendiri dibentuk oleh salah satu produsen mobil Inggris yang ternama ya Jadi memang Aston Martin sendiri memiliki ciri Aston sendiri dibanding mobil-mobil eksotis lainnya Jadi dia punya model itu sebenarnya dibilang supercar juga enggak Tetapi model dia sangat eksotis kalau menurut gue bro Mobil apa yang dikeluarkan oleh Aston Martin? Dia adalah Aston Martin Valkyrie AMR Pro Di mana mobil ini sendiri dibentuk dalam 2 model Di mana dia itu track use atau daily use Jadi track use itu sebenarnya banyak dicari orang Tapi sebenarnya enggak efesien karena dia tidak boleh diperuntukkan untuk jalan raya sendiri bro Nah kabarnya orang Indonesia pun ada yang sudah memesan Aston Martin Valkyrie ini Dengan spek daily use Siapa kira-kira ya orangnya ya Nah oke berikut adalah fakta-faktanya Berikut adalah fakta-fakta dari mobil Aston Martin Valkyrie yang menduduki posisi ke 9 Produsen mobil mewah asal Inggris Aston Martin meluncurkan sebuah mobil baru di Geneva International Motor Show Swiss Valkyrie AMR Pro adalah mobil hybrid dengan kolaborasi desain antara Red Bull Advanced Technologies dan Aston Martin Aston Martin Valkyrie AMR Pro menggunakan mesin hybrid V12 dengan tenaga lebih dari 1115 daya kuda Berat mobil ini hanya 1000 kg Rasio antara tenaga dan berat mobil ini sudah melebihi 1 banding 1 Oke kita masuk ke mobil ke 8 Dimana mobil ke 8 ini pasti kalian juga sudah sering dengar nama dari produsen mobil ini yaitu Bugatti Bugatti sendiri mengambil mobil limited edition ini dari kode bodi mereka Bugatti Veyron Namun diberi limited edition karena dia buy Manzori Vivere dengan harga 3,3 juta dolar Jadi mungkin itu setara 50 miliar ya untuk membeli suatu mobil itu sangat-sangat mahal Nah Manzori Vivere sendiri adalah salah satu desainer dimana dia itu sangat artistik orangnya ya Jadi mungkin kita akan bisa langsung lihat langsung cek fakta-faktanya sebagai berikut Berikut adalah fakta-fakta dari Bugatti Veyron by Manzori Vivere Manzori lebih mengutamakan perubahan pada bagian eksterior seperti bentuk depan, rancangan terbaru model sayap, kap mesin yang lebih pendek, serta apron yang didesain ulang Bugatti Veyron Vivere juga telah mengaplikasikan penggunaan lampu LED daytime, running, serta bentuk intake udara pada sisi mobil yang diperbesar Tak hanya itu, Manzori juga memberi ciri dengan membedakan Veyron Vivere dari yang sebelumnya Hal itu terlihat dari bodi yang terbuat dari serat karbon dan bentuk diffuser belakang yang unik serta adanya dua intake udara di belakang Sebagai sentuhan akhir pada eksterior sekaligus kaki-kaki, Manzori mengaplikasikan velex port berbentuk 5 palang kembar Pada sisi interior, Bugatti Veyron Vivere mengaplikasikan lampu kabin LED yang terpasang di pintu pada jog dan panel interior dibalut kulit berpadu dengan motif serat karbon Oke, kita masuk ke mobil ke-7 dari mobil yang termahal di dunia shop Ini gue sangat antusias karena sebenarnya mobil ini adalah mobil yang kita tonton di Fast & Furious ke-7 Dimana apakah suatu kebetulan angkanya 7, lalu ada di film Fast & Furious 7, lalu pembawa acaranya ulang tahun tanggal 7 Nah, mobil ini sendiri adalah Lycan Hypersport Dimana mobil ini pada waktu film Fast & Furious sendiri, debut pertamanya dia itu keluar di film itu Ada di hotel, sebuah hotel di Dubai, mungkin itu digambarkan bahwa mobil itu milik salah satu Raja Arab Saudi ya Ditaruh di paling atas, lalu mobil itu waktu dibuka itu keren banget Jadi memang waktu nonton film itu gue berdecak kagum Sampai setelah gue nonton film itu sendiri, gue langsung buru-buru browsing, lihat apakah mobil itu sebenarnya Dan ternyata mobil itu adalah Lycan Hypersport Dimana sebenarnya Lycan ini mungkin bagi sebagian orang adalah merek yang baru ya Merek yang mungkin jarang didengar, tapi ternyata mereka bisa membuktikan Taringnya membuat mobil Lycan Hypersport ini Nah, yang membuat unik lagi adalah ketika mobil Lamborghini membuat pintu itu gunting ke atas Lycan Hypersport itu sendiri membuat pintu begini, lalu begini Nah, oke, mari kita lihat fakta-fakta berikut Lycan Hypersport sendiri merupakan pabrikan baru yang bermarkas di Beirut, Libanon Meskipun masih baru di segmen supercar, Lycan Hypersport dirancang dan dibangun secara profesional dengan desain yang agresif Ada pun mobil super ini diperkenalkan pertama kali oleh W Motors pada 2013 lalu Pabrikan tersebut memproduksi Lycan Hypersport secara eksklusif, hanya 7 unit saja di dunia Lycan Hypersport memiliki mesin Porsche yang mampu memutahkan tenaga maksimal 750 tenaga kuda Mesin tersebut mampu membuat sang supercar melesat dari 0 sampai dengan 100 km per jam dalam hitungan 2,8 detik Sementara itu, kecepatan maksimal yang mampu diraih mencapai 395 km per jam Di pasaran, harga sebuah Lycan Hypersport sangat mahal Satu unitnya 3,4 juta USD atau setara 43 miliar Mengingat harganya yang selangit, Universal Studio kabarnya hanya menggunakan replika Lycan Hypersport Ketika pengambilan gambar aksi-aksi Extreme Fast and Vario 7 Oke, kita masuk mobil ke-6, ke-6 ini diduduki oleh McLaren Dimana McLaren sendiri membuat mobil ini sob Dengan tribut, karena tahun 1995 sendiri McLaren memenangkan kompetisi Le Mans Dengan mobil mereka adalah McLaren F1 GTR Nah, mereka membuat mobil ini dengan nama McLaren P1 LM Dimana mobil P1 sendiri sebenarnya ada yang dipakai untuk mobil publik Namun sebenarnya McLaren P1 LM ini dibuat lebih eksotis daripada McLaren P1 tersebut sendiri Seperti apa fakta-faktanya? Mari kita lihat McLaren mengumumkan supercar barunya, yaitu McLaren P1 LM Dan berhasil memecahkan rekor baru di lintasan Nürburgring Rekor baru tersebut pecah di catatan waktu 6 menit 43,2 detik Diklaim lebih cepat dari Lamborghini Huracan Performante Yang berhasil dengan catatan waktu 6 menit 52 detik Dilengkapi mesin 3,8 liter twin turbo hybrid Bertenaga 986 hp P1 LM ini disebut memiliki bobot yang lebih ringan 132 lb Dibandingkan dengan road car standarnya Oke kita masuk ke mobil kelima Dimana mobil kelima ini diduduki oleh salah satu pabrikan mobil yang supercar Yang banyak kalian lihat juga sering di jalanan adalah Lamborghini Lamborghini sendiri Sebenarnya sejarahnya Lamborghini tercipta itu Karena Lamborghini ini dulunya adalah perusahaan traktor Yang sempat dihina oleh Enzo Ferrari Maka dia memiliki balas dendam membuat perusahaan supercar Dan ternyata disitulah Lamborghini lahir Nah Lamborghini Veneno Roadster sendiri sebenarnya pertama kali dibuat itu Karena dia dipesan oleh salah satu raja Arab Saudi Dimana mereka memesan mobil ini agar dibuat lebih limited dan lebih mahal Agar mereka memiliki gengsi ketika mereka memiliki mobil tersebut Nah bagaimana fakta-fakta tentang Veneno Roadster tersebut? Mari kita lihat faktanya Roadster Veneno ini adalah model kedua yang dibangun dan dibeli dari pemilik pertama anggota House of Saudi Eksterior mobil bermandikan cet warna hitam satin indah dengan pilihan serat karbon matte dan aksen hijau limau Bagian berkelir hijau meliputi kaliper rem, elemen pembagi depan, side skirt, dan diffuser belakang serta tepi sayap belakang Ini bisa menjadi Veneno Roadster paling bergaya di dunia Oke kita masuk ke mobil keempat Dimana mobil keempat ini diduduki oleh mobil Koenigsegg CCXR Trevita Waduh nyebutnya susah sekali Johnny Johnny my friend Nah mobil tersebut sebenarnya Koenigsegg sendiri itu udah mungkin dibilangnya super dari supercar ya Karena sebenarnya mobil ini bukan peruntukannya untuk alat transportasi lagi Jadi ini mungkin dilambangkan sebagai status sosial Nah Koenigsegg CCXR Trevita itu sendiri sebenarnya dibangun dengan dilapisi berlian John Pasti pada penasaran kan? Mari kita lihat faktanya Pabrikan asal Swedia yang bernama Koenigsegg membuat tipe CCXR Trevita seharga 4,8 juta dolar Koenigsegg CCXR Trevita diproduksi terbatas hanya sebanyak 3 unit dengan 1 unit dipajang di markas Koenigsegg Bahkan mobil ini dilapisi dengan berlian Koenigsegg CCXR Trevita mengusung mesin V8 4,8 liter dan dilengkapi dual supercharger Konfigurasi tersebut mampu menyemburkan daya sebanyak 1004 hp dan torsi yang mencapai 1080 Nm Oke kita masuk ke urutan ketiga dimana ketiga ini diduduki oleh Bugatti lagi Bugatti lagi Dimana Bugatti itu adalah bukan Bupati ya jadi jangan salah ya Kalau Bupati itu adalah temen gue si Henry dimana dia adalah Bujangan Palatiga ya Oke Bugatti Divo sendiri sebenarnya diambil dari nama pembalap asal Pracis dia namanya adalah Albert Divo Untuk mengenang bagaimana dia memenangkan suatu kejuaraan Jadi sebenarnya Bugatti Divo sendiri mampu menyemburkan tenaga 0-100 hanya membutuhkan waktu sekitar 2,4 detik John Bayangin aja tadi Ferrari pinyi Farina Sergio aja membutuhkan waktu 3 sekian detik Nah sedangkan Bugatti Divo sendiri membutuhkan waktu cukup 2 detik saja Namun harus kalian ingat ketika mobil kalian semakin cepat maka Kalau kalian tidak berhati-hati kalian akan semakin cepat ke surga ya John Jadi hati-hati ya John Mobil selanjutnya adalah mobil yang dinamakan dari nama gue sendiri John Jadi mungkin perusahaan itu mengambil nama gue atau mungkin nyokap gue yang mengambil perusahaan itu ya Ini adalah Mercedes-Benz Maybach Ecelero Jadi gini Maybach sendiri sebenarnya udah salah satu lini termewahnya Mercedes-Benz Tetapi dia membuat lagi yang lebih mewah Yaitu Mercedes-Benz Maybach Ecelero Nah mobil Maybach Ecelero sendiri itu didukung dengan mesin 12 silinder 5,9 liter Dimana mobil ini sangat mewah sekali John Jadi ini adalah mobil passenger yang mungkin hampir paling mewah Maybach Ecelero adalah mobil sedan sport mewah berperforma tinggi yang dibuat oleh Stola Yang sekarang adalah bagian dari Blutech Mereka bekerja sama dengan Daimler Chrysler Maybach Ecelero sendiri diresmikan dan diperkenalkan ke publik pada tahun 2005 bertempat di Tempodrome Berlin Nah pada awal kemunculannya Maybach Ecelero sendiri ditugaskan oleh Fulda untuk mengetes ban baru mereka Fulda sendiri adalah anak perusahaan dari Goetheer Jerman yang memproduksi ban yang berkinerja tinggi Maybach Ecelero ini ditenagai oleh mesin V12 biturbo 5,9 liter Yang dibuat oleh Maybach yang dimana sekarang sudah menjadi bagian dari divisi Mercedes-Benz Daimler EG Setiap silinder memiliki 3 kato dengan rasio kompresi 9,2 banding 1 Gile John Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 700 PS atau kurang lebih sekitar 690 HP pada 5000 RPM Dan torsi sebesar 1020 Nm hanya pada 2500 RPM Tenaga yang sudah cukup untuk menopang bodi yang seberat 2,6 ton Mesin Monster ini dipadukan dengan transmisi otomatis 5G Tronic Maybach sendiri mengklaim bahwa mobil mereka adalah kecepatannya mencapai 351 km per jam atau 218 mph Dan dapat berakselerasi dari 0 ke 100 sampai 4,4 detik Oke Johnny Johnny my friend kembali lagi Jadi kita akan memasuki mobil termahal di dunia ya Mobilnya apa sih John sebenarnya John Jadi sebenarnya mobil ini ya kalau kalian saya sebutkan merknya mungkin langsung tau mobil ini apa ya Dia adalah Rolls Royce Nah Rolls Royce sendiri sebenarnya sudah menduduki posisi mobil mahal Namun mereka membuat versi terbarunya adalah mobil termahal di dunia dengan nama Sweptel Oke mari kita nonton bagaimana fakta-faktanya Sweptel sendiri menjadi kendaraan mewah yang terinspirasi dari Rolls Royce tahun 1920-an dan 1930-an Dan yang paling spesial model ini hanya dibuat 1 unit saja John Jadi gila John Pemiliknya adalah salah satu pelanggan Rolls Royce paling berharga Ya mungkin dia pemiliknya kali ya mungkin Beliau adalah seorang penikmat sekaligus kolektor barang berharga termasuk kapal ya Super dan juga pesawat terbang pribadi Lalu disebutkan bahwa Sweptel ini mengambil platform kemegahan serta skala Phantom 1 pada tahun 1925 Yang dibangun oleh John Ciri Sementara kemewaan bentuk dashboardnya terinspirasi dari Phantom 2 tahun 1934 oleh Parkward Cooper berkapasitas 2 tempat duduk ini dilengkapi atas atap panoramic view Diklaim sebagai yang terbesar dan paling kompleks untuk membanjiri kabin dengan cahaya alami John Bayangin Jadi lu bisa sekalian tanning di dalam mobil John Oke Nah dijuluki dengan Sweptel Mobil mewah ini disebut-sebut sebagai mobil baru berbanderol termahal di dunia Dengan perkiraan harga sekitar Rp18 juta atau setara Rp170 miliar Oke bagaimana teman-teman setelah melihat 10 mobil termahal di dunia Apakah kalian malah jadi putus asal untuk membeli mereka atau malah termotivasi Jadi kalau gue harap kalian setelah nonton video ini Kalian akan lebih termotivasi ya untuk membeli mobil tersebut Atau mungkin ini menjadi salah satu impian Tapi kalian tetap harus mengejar impian kalian Karena impian itu tidak perlu berupa mobil mewah Namun impian itu bisa merupakan keluarga yang sehat Keuangan yang stabil Atau mungkin pekerjaan yang lebih baik Ya kan Jadi apapun pekerjaan kalian harus kalian semangat Dan juga bekerjalah dengan sepenuh hati Dan jangan lupa berbuat baik Karena kalau kita hanya bekerja sepenuh hati Tapi perbuatan kita tercelak Itu pasti tidak akan dilancarkan oleh Tuhan ya Jadi sekian dari video ini Tolong berikan masukan bagi kalian yang ingin memberikan masukan Jadi kalau memang ternyata segmentasi ini bisa berlanjut Kita akan lanjutkan Jadi kita tunggu view-nya yang sangat banyak Terima kasih dan jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis Thank you, bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!